Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di Nasik MD Update Video yang memperlihatkan kepala bayi menjadi lonjong karena alat vakum viral di media sosial Diketahui video itu dibagikan oleh akun Makassar Info sehari lalu dengan menyertakan keterangan Bentuk kepala bayi yang lonjong ke atas disebabkan karena proses kelahiran Dimana saat proses melahirkan si kecil susah keluar sehingga biasanya dokter akan melakukan vakum Yang membuat kepala bayi bunda menjadi lonjong dan bentuk kepala bayi yang lonjong akan berisiko berbahaya Untuk tumbuh kembang bayi jika dibarengi dengan kondisi kepala yang peang Hingga Jumat 8.01.2021 video ini sudah ditonton lebih dari 440.000 kali dan mengundang warga net lain untuk berkomentar Ada yang mengaku memiliki pengalaman yang sama Dokter spesialis kandungan dokter hutia adriana memberikan penjelasan terkait video viral tersebut Ia mengatakan kepala bayi lonjong bisa terjadi saat proses persalinan tidak hanya dengan alat vakum Dengan persalinan normal tanpa bantuan alat bisa terjadi benjolan di kepala bayi Biasanya karena proses persalinan yang lama atau ibu sulit mengedan Hutia kemudian menguraikan fungsi dari alat vakum dalam proses persalinan Terdapat sejumlah alasan kenapa alat tersebut digunakan Misal, ibu tidak kuat mengeden Persalinan sudah berlangsung cukup lama namun bayi tidak kunjung lahir Kontraksi rahim kurang maupun kondisi detak jantung janin menurun Sehingga kelahiran bayi harus dipercepat urai perempuan yang juga menjabat CEO Finder Klinik Bunda Sehat ini Hutia melanjutkan penjelasannya Ada dampak penggunaan alat vakum Satu contohnya akan ada benjolan di kepala bayi karena proses penarikan Selain itu, ropekan jalan lahir juga bisa terjadi saat memakai alat vakum dalam proses persalinan Dampak ropekan dapat diatasi dengan jahitan seperti persalinan pada umumnya Sedangkan untuk benjolan akan kembali normal Hutia menyarankan untuk langkah penanganan cukup dilakukan Observasi dengan melakukan kontrol ke dokter anak secara berkala Biasanya dalam 2 minggu pelan-pelan sudah mulai normal Tidak perlu menekan-nekan Membabat kepala bayi atau mengoleskan cairan serta ramuan tertentu Proses ini biasanya akan membaik secara perlahan Jadi selama bayi kondisinya masih baik Tidak ada kejang cukup diobservasi saja tutupnya Terima kasih telah menonton!